Intro Bismillahirrahmanirrahim Pembahasan kita kali ini adalah tentang Bomer Ash-Sha'ni Atau yang seringkali kita dengar dengan istilah Bomer-Sha'an Bomer-Sha'an ini juga disebut dengan Bomer-Hadis Di samping itu juga disebut dengan Bomer-Kisoh Atau juga disebut dengan Bomer-Amar Atau juga disebut dengan Bomer-Majihul Jadi penyebutan daripada Bomer-Sha'an ini ada banyak Di antaranya disebut juga dengan Bomer-Hadis Bomer-Kisoh Bomer-Amar Dan Bomer-Majihul Untuk ulama-ulama Basro Ini lebih memilih istilah sebagai Bomer-Sha'an Sebagian di antara mereka menggunakan istilah dengan Bomer-Sha'an ini Dalam kondisi ungkapan yang mudhakar Jadi untuk istilah Bomer-Sha'an ini Untuk yang mudhakar Namun ada pula menggunakan Bomer-Kisoh Ini manakala untuk yang mu'anas Lalu apakah Bomer-Sha'an itu sendiri? Bomer-Sha'an itu adalah Bomer Yang posisinya berada di awal kalimat Dimana keberadaan daripada Bomer ini Tidak merusak kepada lafat tertentu Dan kesamaran maknanya diperjelas dengan lafat yang terletak setelahnya Jadi Bomer-Sha'an ini Maknanya samar Maknanya tidak jelas Dan kejelasan maknanya itu Dijelaskan oleh lafat yang terletak setelahnya Bomer-Sha'an ini Boleh diterjemahkan dengan makna urusan Sehingga Bomer-Sha'an ini Selain dinamakan dengan Bomer-Sha'an Juga disebut dengan Bomer-Amer Jadi maknanya adalah urusan Atau juga diterjemahkan dengan makna perkara Selain itu juga diterjemahkan dengan makna kisah Atau cerita Atau bermakna kasusnya Atau keadaan Dan sebagainya Jadi makna mana ini disesuaikan dengan kondisi dan kedudukan dari lafat tersebut Jadi terserah kita mau memberikan makna Bomer-Sha'an itu seperti apa Jadi bisa yang menggunakan lafat-lafat yang tertulis di sini Ataupun menggunakan lafat-lafat yang semisal dengan makna-makna ini Contohnya seperti lafat-huwa Allahu Ahadun Ul-huwa Allahu Ahadun Kita perhatikan lafat-huwa Lafat-huwa ini adalah Bomer Dimana makna daripada Bomer ini Tidak kembali kepada lafat yang manapun Dan boleh kita memberikan makna sebagaimana yang ini Bisa diberi makna urusan, perkara, kisah, dan sebagainya Semua makna-makna yang ada ini adalah makna yang sama Tidak jelas Dan kejelasan daripada maksud Bomer-Sha'an itu Dijelaskan oleh lafat yang terletak setelahnya Jadi kita bisa memberikan makna Huwa Allahu Ahadun Huwa urusan itu Atau perkara itu Atau keadaan itu Ataupun yang lainnya Allahu Adapun Allah Ahadun Iyalah Dhat yang Maha Esa Jadi Keberadaan daripada lafat Allahu Ahadun Itu menjelaskan terhadap Kesamaran makna yang ada pada Bomer-Sha'an ini Jadi sekali lagi Bomer-Sha'an itu adalah Bomer Yang posisinya berada di awal kalimat Dimana makna daripada Bomer-Sha'an itu Tidak kembali kepada lafat tertentu Maknanya atau artinya Boleh kita memberikan makna Sebagaimana yang tertulis di sini Ataupun makna-makna yang semisal dengan lafat ini Karena memang lafatnya ini maknanya samar Maka Lafat yang terletak setelahnya Itu menjadi penjelas dari maksud Bomer-Sha'an itu Huwa perkara itu Atau huwa urusan itu Allahu Adapun Allah Ahadun Iyalah Dhat yang Maha Esa Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan Mana kala untuk Bomer yang mudakar Yang berupa huwa Ini maknanya boleh menyesuaikan Sehingga nanti mana kala dipaksakan Untuk diberikan rujukan Maka di sini boleh diberi rujukan Dengan lafat yang tidak ada pada lafat sebelumnya Yaitu berupa lafat amr Atau berupa lafat al-hadis Jadi boleh kembali kepada lafat ini Manakala Bomernya tersebut adalah Berupa Bomer Mu'annas Katakanlah Lafat Hiya Maka nanti rujukan Bomernya Bisa kembali kepada lafat kisoh Dimana lafat kisoh di sini Tidak terdapat pada lafat sebelumnya Jadi maknanya itu Tergantung kepada Bentuk daripada Bomernya Manakala Mudakar Bisa bermakna amr Perkara atau urusan Manakala Mu'annas Bisa bermakna kisah Ataupun cerita Dan lain sebagainya Contoh yang lain Seperti lafat Fainnaha Fainnaha La Ta'mal Abusor Fainnaha La ta'mal Abusor Fainnaha Maka sesungguhnya Syan Ini adalah Bomer Mu'annas Maka di sini Bisa Dikembalikan kepada Lafat yang bermana Kisoh Dimana Lafat kisoh di sini Tidak ada sebelumnya Fainnaha Maka sesungguhnya Kisoh Atau cerita La ta'mal Abusor La ta'ma Tidak buta Al-Abusor Apa penglihatan Penglihatan Sesungguhnya Bukan penglihatan Yang buta Melainkan Mata hatinya Yang buta Jadi Bomer Ha Yang ada Di dalam susunan Ini Adalah Bomer Shaan Dimana Makna Daripada Bomer Shaan Ini Tidak kembali Kepada Lafat tertentu Jadi Tidak ada Rujukannya Namun Di sini Boleh diberi Makna Yang sesuai Dengan Bentuk Dan jenis Daripada Bomer Tersebut Di sini Bisa diberi Makna Kisoh Jadi Fainnaha Maka sesungguhnya Kisah Atau cerita Selanjutnya Posisi Daripada Bomer Ha Ini Terletak Di awal Artinya Sebelum Dia dimasukin Oleh Inna Posisinya Di sini Berada Di awal Yaitu Sebagaimana Kerudukan Lafat Yang berposisi Sebagai Muktada Selanjutnya Kesamaran Makna Daripada Bomer Shaan Ini Dijelaskan Dengan Lafat Yang terletak Setelahnya Yaitu La Ta'mal Abasor Jadi Apa Maksud Daripada Bomer Shaan Itu Maksudnya Adalah La Ta'mal Abasor Maka Sesungguhnya Bukan Penglihatan Penglihatan Mereka Yang buta Namun Hati Mereka Yang buta Ini Adalah Penjelasan Singkat Tentang Bomer Shaan Untuk Memberikan Pemahaman Yang lebih Imam Ar-Rabi Al-Astarobabi Di dalam Kitabnya Yaitu Syarah Ar-Rabi Memberikan Penjelasan Bahwa Jikalau Di dalam Susunan Kalimat Terdapat Bomer Shaan Maka Seolah-olah Di sana Terdapat Pertanyaan Ma Asya'nu Ma Asya'nu Ma Iyalah Apakah Asya'nu Adapun Urusannya Ini Masalahnya Apa Kemudian Dijelaskan Huwa Allahu Ahadun Huwa Allahu Ahadun Huwa Adapun Urusannya Itu Allahu Adapun Allah Ahadun Iyalah That Yang Maha Besar Allahu Ahadun Menjelaskan Terhadap Maksud Daripada Asya'nu Ini Yaitu Lafad Huwa Yang Maknanya Adalah Asya'nu Masya'nu Huwa Allahu Ahadun Domer tersebut Disebut Dengan Domer Sha'nu Karena Domer Ini Dimunculkan Untuk Menjelaskan Urusan Tertentu Dimana Urusan Tertentu Itu Adalah Urusan Yang Sangat Penting Atau Urusan Yang Perlu Untuk Mendapatkan Perhatian Yang Lebih Jadi Ketika Kita Menganggap Bahwa La Ta'amal Abusur Disini Adalah Sesuatu Yang Perlu Mendapatkan Perhatian Yang Lebih Maka Dimunculkan Lakh Bomershan Sehingga Asya'nu Disini Maknanya Adalah Urusan Apa Urusannya Urusannya Adalah Bukan Penglihatan Penglihatan Mereka Yang Buta Demikian Pula Huwa Allahu Ahad Allahu Ahad Ini Adalah Suatu Perkara Yang Sangat Penting Sehingga Dimunculkanlah Bomershan Selanjutnya Bomershan Disebut Juga Dengan Bomershadis Hadis Itu Maknanya Adalah Perkataan Kenapa Bomersh Tersebut Disebut Dengan Bomershadis Karena Bomersh Tersebut Dimunculkan Untuk Menjelaskan Pembicaraan Atau Cerita Tertentu Dimana Pembicaraan Atau Cerita Tersebut Adalah Sesuatu Yang Sangat Penting Sehingga Ketika Lafat Hua Disini Dimanain Dengan Hadis Maka Hua Adapun Perkataan Yang Penting Itu Allahu Ahadun Iyalah Allahu Ahad Yaitu Allah Itu Benar-benar Zat Yang Maha Esa Demikian Pula Bomer Tersebut Disebut Dengan Bomer Kisah Karena Memang Dimunculkan Untuk Menjelaskan Tentang Kisah Atau Cerita Atau Peristiwa Yang Sangat Penting Selanjutnya Diberi Nama Majul Karena Memang Domer Tersebut Maknanya Tidak Tertentu Dan Tidak Memiliki Rujukan Makna Kepada Lafat Lafat Tertentu Demikian Pula Disebut Dengan Domer Amr Amrun Itu Maknanya Adalah Perkara Karena Domer Tersebut Dimunculkan Untuk Menjelaskan Perkara Tentu Dimana Perkara Tersebut Adalah Sesuatu Yang Sangat Penting Untuk Penamaan Dengan Domer Majul Ini Adalah Penamaan Dari Ulama Ulama Kufah Jadi Untuk Ulama Ulama Kufah Menamakan Domer Sa'an Itu Adalah Domer Majul Dan Tidak Memberikan Makna Yang Lain Jadi Untuk Ulama Basroh Memberikan Berbagai Macam Istilah Atau Nama Namun Untuk Ulama Kufah Hanya Memberikan Satu Makna Saja Yaitu Domer Majul Selanjutnya Adalah Tujuan Dari Domer Sa'an Ini Untuk Apa Domer Sa'an Itu Ada Tujuan Dimunculkannya Domer Sa'an Itu Adalah Untuk Kepentingan Tafkhim Yaitu Untuk Menunjukkan Bahwa Lafat Yang Akan Diungkapkan Itu Adalah Sesuatu Yang Sangat Penting Atau Juga Tujuannya Untuk Ta'zim Atau Isti'azom Yaitu Untuk Memberikan Informasi Bahwa Lafat Yang Terletak Setelahnya Itu Adalah Informasi Yang Sangat Penting Informasi Yang Sangat Agung Dan Mulia Sehingga Orang Yang Menyajikan Atau Memunculkan Bom Bersa'an Ini Ingin Mengungkapkan Bahwa Kandungan Makna Kalimat Yang Tidak Diungkapkan Baik Nantinya Kalimat Yang Terletak Setelahnya Bomer Tersebut Berupa Jumlah Ismiya Ataupun Jumlah Fi'liya Itu Memiliki Makna Yang Sangat Penting Dan Yang Sangat Mulia Dimana Hal Tersebut Mengharuskan Telinga Daripada Orang Yang Menyimak Untuk Sungguh Mendengarkan Dan Sungguh Memperhatikan Sehingga Ketika Dikatakan Wallahu Ahadun Maka Lafad Allahu Ahadun Yang Merupakan Jumlah Ismiya Ini Adalah Merupakan Suatu Yang Sangat Penting Dan Sangat Perlu Untuk Diperhatikan Dengan Sungguh Sungguh Hal Ini Bisa Difahami Karena Dhamir Syaan Itu Sifatnya Adalah Mubaham Mubaham Ini Maknanya Adalah Samar Dan Tidak Jelas Yang Tidak Merujuk Kemana-mana Itu Umumnya Membuat Penasaran Dan Memacu Rasa Keingin Tahuan Oleh Karena Itu Tidak Tepat Kiranya Manakala Dhamir Syaan Itu Dimunculkan Untuk Sesuatu Yang Kurang Ungkapan Azubabu Yafiru Itu Bukanlah Sesuatu Informasi Yang Dianggap Penting Sehingga Tidak Pantas Kiranya Manakala Kita Memunculkan Dengan Dhamir Syaan Jadi Pada Intinya Dhamir Syaan Itu Dimunculkan Adalah Untuk Memberikan Pemahaman Bahwa Informasi Yang Berupa Jumlah Ismiah Ataupun Jumlah Filiya Itu Adalah Sesuatu Yang Sangat Penting Atau Sesuatu Yang Sangat Agung Selanjutnya Adalah Status Atau Kedudukan Bomir Syaan Di Dalam Susunan Kalimat Bomir Syaan Ini Termasuk Dari Kalimat Isim Dimana Posisinya Dalam Susunan Kalimat Tergantung Kepada Amil Yang Memerintah Bisa Jadi Dhamir Saan Ini Dalam Keadaan Rova Atau Juga Dalam Keadaan Nasop Namun Dhamir Saan Ini Tidak Pernah Dalam Keadaan Jer Jadi Hanya Dua Kedudukan Erop Bisa Rova Dan Juga Bisa Dalam Keadaan Nasop Jadi Status Dari Dhamir Ini Sama Dengan Status Dari Dhamir Pada Umumnya Dimana Dhamir Ini Adalah Merupakan Kalimat Isim Namun Ibnu Torwah Menggolongkan Dhamir Saan Ini Sebagai Kalimat Huruf Dengan Alasan Karena Dhamir Saan Ini Dapat Membuat Lafat Inna Menjadi Tidak Beramal Jadi Amalnya Itu Nanti Tidak Berfungsi Ketika Bersambung Dengan Tomir Saan Dalam Hal Ini Disamakan Dengan Huruf Maza'idah Kafah Dimana Maza'idah Kafah Disini Membatalkan Amal Daripada Lafat Yang Terletak Setelahnya Seperti Huruf Jer Kaf Huruf Jer Kaf Ini Amalnya Adalah Pasti Masuk Kepada Kalimat Isim Karena Kaf Ini Termasuk Huruf Jer Yang Merupakan Tanda Bagi Kalimat Isim Namun Manakala Huruf Jer K Ini Diiringin Dengan Maza'idah Kafah Sehingga Menjadi Kama Maka Dalam hal Ini Amal Daripada K Yaitu Seharusnya Masuk Pada Kalimat Isim Itu Tidak Berfungsi Dengan Demikian Kama Ini Bisa Masuk Kepada Kalimat Fiil Sebagaimana Lafat Kama Kola Dimana Lafat Kola Ini Adalah Merupakan Kalimat Fiil Kemudian Contoh Untuk Yang Inna Atau Anna Yang Ditakfif Sehingga Yang Asalnya Anna Ini Akan Berubah Menjadi An Pada Asalnya Anna Ataupun Inna Ketika Masuk Kepada Susunan Mubtada Dan Khobar Maka Hukum Yang Terjadi Pada Mubtada Dan Khobar Itu Akan Menjadi Ketika Dimasukin Inna Atau Anna Maka Akan Menjadi Inna Zaidan Ko Imon Yang Asalnya Rova Menjadi Nasob Namun Manakala Anna Ini Ditakfif Sehingga Menjadi An Maka Amal Daripada An Ini Menjadi Tidak Berfungsi Dan Lafat Zaidan Yang Pada Asalnya Nasob Ketika Masih Belum Ditakfif Itu Dikembalikan Hukumnya Kepada Kedudukan Semula Yaitu Sebagai Muktada Jadi An Zaidun Ko Imon An Sesungguhnya Sya'an Manakala Ditakdir Menjadi An Nahu An Sesungguhnya Sya'an Zaidun Adapun Zaid Ko Imon Iyalah Berdiri Domer Hu Ini Adalah Domer Sya'an Yang Membatalkan Amal Daripada An Yang Merupakan Pentakfifan Dari Anna Amil Nawaseh Inilah Yang Menjadi Alasan Daripada Bahwa Domer Sya'an Itu Bukanlah Kaliman Isim Melainkan Kalimat Huruf Demikian Pula Dengan Abu Hayyan Dimana Abu Hayyan Ini Juga Cenderung Terhadap Pendapat Daripada Ibn Toruah Yang Menyatakan Bahwa Domer Sya'an Bukanlah Merupakan Kaliman Isim Namun Termasuk Dari Kalimat Huruf Demikian Penjelasan Dan Gambaran Daripada Domer Sya'an Serta Status Dan Kedudukannya Di Dalam Susunan Kalimat Untuk Pembahasan Tentang Syarat Dalam Penggunaan Tomir Sa'an Ini Akan Kita Bahas Pada Pembahasan Selanjutnya Silahkan Untuk Dipelajarin Dengan Saksama Dan Sampai Jumpa Pada Pembahasan Berikutnya Pembahasan 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 Pembahasan